Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau harian anda soleh dan soleha. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih anda soleh dan soleha. Insya Allah anda soleh dan soleha tetap sehat di masa pandemi. Sebelum kita mulai pemenjalan hari ini, Ustazah mau semuanya berdoa. Minta kepada Allah kemudahan dalam proses pembelajarannya. Oke, posisi berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, doa dimulai. Oke. Robbi, bidini, ilman warazukuni, fahmat. Wa'alimni wisolehin. Amin. Nah, hari ini kita akan mengerjakan halaman lima. Tapi sebelumnya, Ustazah akan memperlihatkan terkait dengan halaman sebelumnya. Nah, yang kita kerjakan adalah halaman yang ini ya. Jadi, kita menghubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya berdasarkan angka, urutan angka ya. Yang ini. Jadi, terima kasih untuk anda soleh-soleh yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimkannya kepada Ustazah. Nah, selanjutnya adalah ini ditebalkan, ditrace, ditebalkan ya. Ini beneranya ditebalkan yang lain atau tidak. Nah, ini dipasangkan dengan gambar yang sama ya. Dipasangkan dengan gambar yang sama seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, itu ya. Tapi ini sudah. Ini sudah dikerjakan ya. Nah, untuk hari ini halaman lima. Mungkin ada yang bertanya, Ustazah, kenapa kita belajar matematika? Ada apa se-inggrisnya? Ustazah akan jawab. Seperti kita, istilahnya kita berlayar, 230 terlampau. Berarti, disantik anak-anaknya Ustazah tahu bagaimana itu matematika. Anak-anak juga tahu, oh ini bahasa inggrisnya. Jadi, mudah-mudahan Anda bisa belajar dengan baik. Walaupun papernya menggunakan bahasa inggris. Tapi Ustazah tetap akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, mari kita mulai. Nah, use each vowel pair wants to complete these words. Jadi, kita akan melengkapi kata-kata yang ada di sini. menggunakan vowel. Ini adalah vowel I, OI, vowel I, OI, dan I. Walaupun tulisannya dalam bahasa inggris, tulisannya Y di sini, tapi bacanya tetap vowel. Jadi, disebutkan di sini adalah vowel. Ya, seperti itu. Misalnya, Ustazah berikan contoh untuk yang ini. Ustazah berikan contoh ya. Jadi, yang benarnya di sini adalah. Oke. Nah, ini. Jadi. Oke. Mudah-mudahan belajar matematika. Ada bahasa inggrisnya. Belajar bahasa inggris, ada matematikanya. Mudah-mudahan Ananda Soleh-Soleh menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang cerdas ya. Jadi, setetap semangat ya. Yang pertama, Ustazah sudah jawab. Yang ini kita tidak usah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah. Masih ingat apa itu subtraction? Nah, subtraction itu adalah pengurangan. Pengurangan. Jadi, coba kita lihat. Ustazah langsung bahasa artikanya. Kodi mempunyai 20 bola baseball. Kemudian, dia memberikan 7 kepada anak tetangga. Dia memberikan 7 baseball-nya kepada tetangga. Jadi, kita mau menentukan jumlah bola. Kemudian, dikurangi dengan jumlah yang diberikan oleh kodi kepada tetangganya. Kepada anak tetangganya. Oke, mari kita lihat bersama. 20 itu dalam bahasa Indonesia adalah 20. Jadi, 7 in bahasa adalah 7. Berarti ini 20 dikurang 7. Jadi, silakan Anda menuliskannya di sini. Berapa dikurang berapa. Kemudian, hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Oke. Hasilnya berapa? Kalau 20 dikurang 7. Jadi, Anda silakan hitung ya. Nah, selanjutnya adalah, ini adalah tanda besar. Lebih besar. Ini tanda lebih kecil. Ini tanda sama dengan. Oke. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau tandanya lebih besar, berarti angkanya di sini. Misalnya, lebih besar. Ustazah berikan contoh lebih besar. Misalnya, 8. Ini lebih besar daripada 7. Nah, kalau ini lebih kecil, berarti kebalikan dari angka 7 dan 8. Kalau sama dengan, berarti sama. Antara angka yang ada di sini, itu sama dengan angka yang ada di sini. Oke. Hanya itu penjelasannya Ustazah. Silakan Anda mencari angka di luar dari angka yang Ustazah sudah tuliskan di sini ya. Oke. Terima kasih Anda soleh dan soleha. Mari kita berdua bersama untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke. Silakan berdoa. Posisi berdoa. Angkat tangan. Tundukkan kepala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa an ta'as takfiru kawatubu ilaih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.